Kayak gak ada semangat gitu loh guys Semangat tuh kayak, aduh, banyak banget masalah Jadi memang Mami istirahat buhutin untuk menenangin pikiran Tapi sekarang udah cukup, udah cukup istirahatnya Karena kalau enggak Mami akan makin sedih nantinya Malah Mami makin gak produktif Jadi gak bisa ngapa-ngapain Karena kan bawaannya manis bentuk ya Hai guys, Assalamualaikum Kalian gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja selalu ya guys Untuk kalian yang lagi sakit Atau pun yang terkena COVID-19 Cepat sembuh, semangat, kuat terus Kalian pasti bisa melalui semuanya dengan semangat Sebelum ini pasti kalian bertanya-tanya Kenapa nih Mami kok gak upload-upload video Gak buat-buat YouTube Jadi Mami emang istirahat dulu kemarin-kemarin ini Karena Mami tuh capek banget Capek banget karena kan dia menjadi YouTuber Ternyata tuh capek dan juga sedih dengan kondisi dunia ini yang makin Aduh, pusing karena COVID-19 makin tinggi kasusnya Jadi memang kayak gak ada semangat gitu loh guys Semangat tuh kayak, aduh, banyak banget masalah Jadi memang Mami istirahat burit untuk menenangin pikiran Tapi sekarang udah cukup, udah cukup istirahatnya Karena kalau enggak Mami yang anak makin sedih nantinya Malah Mami makin gak produktif Jadi gak bisa ngapa-ngapain Karena kan bawaannya malu semua ya Jadi yaudah deh Semangat di diri lagi untuk buat konten Untuk menghibur kalian Biar kalian gak bosen di rumah Nonton video Mami Udah lumayan lama kan Almost one month Mami istirahat dari dunia per-YouTuber Karena memang Mami tuh agak-agak capek sih Capek dengan keadaan dunia sekarang Yang agak lumayan mempusingkan Susah ngomong apa-ngapain Gak bisa kesana sini Kasus COVID-19 juga yang up and down Maksudnya udah turun terus tiba-tiba naik lagi Baik di sini, di Malaysia, ataupun di Indonesia Keadaan juga sama-sama makin marah Sedih banget kan guys Karena kasus COVID-19 tuh udah mulai naik kembali Kasian buruknya tuh gak pernah lebih daripada seribu Sekarang mungkin lebih daripada seribu dalam misal hari Ya gak setiap hari sih Tapi pernah beberapa kali tuh seribu lebih Perharinya Jadi memang udah tinggi banget Kasus positifnya Jadi memang pemerintah lebih Kontrol lagi Lebih kencengin lagi Supaya Orang-orang tuh stay Nah jadi memang Nah jadi memang Parah sih Jadi sekarang udah makin tinggi lagi Lebih parah dari pada saat itu Jadi Memang Cuma kan kalo mau long-damp lagi Gak mungkin kan guys Karena kan Ekonomi juga udah mulai berjalan Kalo penyelitian harus ditutup lagi Kayak gitu kan Memang agak lumayan susah Jadi Kalo gak mau ya Kita sendiri aja Yang punya inisiatif Yang punya Rasa sadar diri Kepikiran Untuk menolong orang lain Ya dengan cara ini Kita stay di rumah Terus Gak usah ke mana-mana Kalo memang gak perlu Kecuali memang kita harus kerja Dan kerja kita memang harus Dibajikan ke kantor Ataupun Ketak usaha Ya gitu lah guys Semenjak udah mulai BKPB lagi Yang mulai kayak Semacam Sembilang down lagi Disini Udah gak bisa kemana-mana Bukan gak bisa kemana-mana Sebenernya masih bisa Kalo kalian mau keluar Kalo ada urusan Kalo ada sebabnya Jadi kalo misalnya kayak Mami gak ada urusan apa-apa Biasanya Mami gak mau keluar Jadi Mami kalo keluar rumah tuh Cuma memang beli barang dapur doang Suku makan Selain itu memang enggak Dan itu terus mungkin juga kayak Mami Apa ya Mami Beli Yang sekalian banyak Untuk 2 minggu atau 3 minggu Jadi memang stop Di rumah Jadi gak usah keluar rumah lagi Kalo gak perlu Karena menurut Mami Itu adalah cara Mami Untuk penolong para barisan keadaan Supaya mereka Terjaga gak lebih banyak Karena kalo kita pergi-pergi keluar dulu Terus tiba-tiba tercampin Terus terus masuk rumah sakit Gara-gara terkena identifikasi Mereka ya guys Capek juga Mereka juga Mereka juga Capek Ngurusin Pasien Tapi gimana dong Kalo bukan Mereka yang ngurusin Susah ya guys Gak ada lagi yang ngurusin Terima kasih Untuk para barisan keadaan Kepar anda Stok ke Kalian Hebat Ya Jadi mendingan Kita gak usah kemana-mana Terus guys Kalo memang gak perlu Keputu banget Stay in home aja Di rumah Tersiksa di rumah Gapapannya Yang sementara ini Tapi Dan ke depan ya Biar semuanya udah sehat Balik baru Di keluar-keluar lagi guys Karena Penting banget Buat kita Jangan kesehatan Sekarang ini Untuk Diri kita Uarga kita Dan juga orang lain Actually Mami tuh lagi baper Banget sebenernya guys Baper tuh Bahasa Indonesianya Kepanjangannya Itu adalah Bawang Perasaan Kaper Mami baper banget Karena Memang Sedih banget Kangen banget Sama Jakarta Makanya Terlalu sedih sih Bukan Mami doang Yang sedih Sebenernya Mami Suami Anak Mami Apalagi Sedih banget Gak bisa balik ke Jakarta Ya Kita semua gak bisa ke Jakarta Untuk sekedar Kangen-kangenan Jadi Ya Memang Rindu Rindu banget Jadi Covid-19 Cepat Cepat Hilang Jadi Kita semua bisa Mulai lagi Kehidupan kita yang sebelum ini Jadi Kita sama-sama berdoa Supaya semoga semuanya Cepat terakhir Dan bagi kalian yang Terkena Terkena Covid-19 Baik itu Tertulang Virusnya Atau Terkena Imbasnya Dari Penyebaran Covid-19 ini Memangkan kalian semua Kuat Tetap Semangat Dan juga Kalian pasti bisa kakasi diri semua Jadi Sekarang ini Mami akan mulai bikin video Yang Untuk di rumah aja Untuk menghibur kalian yang lagi bosan Di rumah aja Mungkin ada sesuatu yang sudah mantap untuk kalian Oke lah guys Gitu aja Nonton terus video-video Mami Terima kasih Yang udah nungguin video Mami Yang udah setia Nanya-nanya terus Mami kapan buat video baru Alhamdulillah Mami udah buat like yang baru Semoga kedepannya video-video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan bisa menghibur kalian Jangan lupa subscribe Like Comment And share Dan Follow my IG My Instagram Jangan lupa guys Kita Jaga kita Itu penting Oke See you in the next vlog Thank you for watching Bye 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 selamat menikmati